Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada bahwa pada kesempatan ini saya menyampaikan informasi terkait penyampaian daripada Pak Deniz Rigar ya terkait PCR ini sambil saja dari media online-nya repolita.com dengan judul Deniz Rigar protes pemerintah orang-orang sudah dipaksin buat apa tes-tes berbayar lagi nah ini ini pernyataan daripada eh Deniz Rigar ya Deniz Rigar nah apa saja disampaikan Deniz Rigar coba kita lihat ini saya bacakan sedikit aja ya sedikit saja saya bacakan ini Hai pegiat media sosial Deniz Rigar atau DS melontarkan kritikan keras kepada pemerintahan Jokowi Dodo alias Jokowi Hai Deniz Rigar mengatakan bahwa hampir dua tahun ini masyarakat sudah tercekik karena kebijakan pemerintah hal itu ia sampaikan dalam video berjudul Pak Jokowi saya protes keras bisnis CPR yang tayang di 2045 TV pada 26 Oktober 2021 lalu sesuai judulnya Dediz Rigar sedang mengkritik keras pemerintahan Jokowi soal mahalnya harga tes PCR contohnya ia mengungkapkan keheranannya terkait mengapa orang yang masuk bandara masih harus tes PCR padahal sudah dipaksin dua kali orang-orang yang sudah dipaksin dua kali itu menurut Deniz Rigar sudah aman dan juga sudah dilengkapi dengan aplikasi peduli lindungi terus buat apa tes-tes berbayar itu lagi katanya Deniz Rigar pun menawarkan solusi ke pemerintahan Jokowi yang ia nilai akan lebih meringankan masyarakat ia mengusulkan pemerintah membebankan biaya 100 rupiah ya 100 rupiah ketika pesawat setiap perjalanan dan tes langsung di bandara sebelum naik pesawat eh 100 ribu ya 100 ribu menurut Deniz Rigar masyarakat tidak akan protes bila hanya harus menambah biaya 100 ribu rupiah untuk perjalanan sebab ia menilai cara itu lebih meringankan dibanding harus membayar 300 ribu 500 ribu atau bahkan lebih dari satu juta untuk PCR Express Tolonglah pemerintah juga memikirkan situasi ini jangan selalu solusinya dibebankan kepada masyarakat kata Deniz Rigar kita sudah kecekek hampir dua tahun karena kebijakan karena itu pemerintah jangan terus dicekek dengan peraturan-peraturan yang berat diongkos tambahnya Hai host Cokro TV itu menyindir pemerintah bahwa masyarakat juga ingin hidup dan mencari makan kita nggak minta bansos kok nggak minta bantuan apa-apa karena bukan pengemis kita cuma pengen cari makan buat keluarga supaya bisa hidup tenang dan nyaman kata Deniz Rigar tapi kalau terus dibebankan biaya mahal seperti ini ya ampun Bos tambahnya Deniz Rigar juga membandingkan bahwa di banyak negara tes PCR sudah digratiskan dan bahkan sudah tidak menjadi kewajiban demikian sahabarku dari media repolita.com artikel asli ada di media terkini nah jadi ini kawannya masalah PCR ini memang kurang mantap ya nah bagaimana menurut saudara saudaraku terkait masalah PCR ini karena memang ini akan menjadi beban ya ini menjadi beban ya bagi kita semuanya apa ya maka tidak sedikit orang mengekam bahwa eh PCR ini adalah bisnis bisnis dadakan ya bisnis dadakan sampai eh 300.000 nah itu kalau dihitung-hitung baik udah berapa itu kawan ya jadi memang disini dari berbagai pihak sudah berbicara baik yang pro pemerintah maupun yang kontra pemerintah semuanya sudah angkat bicara terkait PCR ini ya sampai ada yang mengatakan ya tidak sedikit yang mengatakan bahwa ini adalah bisnis ada juga yang mengatakan kok tiba-tiba muncul ya kok tiba-tiba muncul eh importir baru wih importir baru terkait masalah ini jadi memang semua ini terbebani kok masyarakat masuk akal juga itu kenapa harus pakai IPCR padahal sudah dipaksin dua kali jadi ini memang masuk kalau dilihat orang ini banyak masuk bisnis ini nah apa efeknya efeknya jika memperlakukan ini PCR di bandara banyak yang tidak naik pesawat ya itu yang pertama banyak tidak naik pesawat efeknya pasti maskapai penerbangan ini juga terdampak efek terdampak kurang penumpang itu yang pertama yang kedua ini menghambat ya menghambat pemba kemajuan ekonomi pasti ada efeknya harusnya itu bisa dipercepat jadi lambat itu yang kedua yang ketiga ini betul-betul menguras keuangan rakyat nah ini kerugian-kerugian semua yang dihalang begitu yang untung siapa? yang punya bisnis PCR kecuali PCR ini dikelola oleh pemerintah BUMN kah atau wangnya untuk negara kah mungkin masih orang masih berpisah pikir suaras tapi kalau sudah masuk ke subkon-subkon ya ini kan akan memperkaya segelintir orang dari bisnis PCR ini ya ini sangat-sangat membebani ya membebani ini saya juga tidak paham ini anggota dewan juga kepada ya hampir rata-rata diam adalah satu orang saya lihat itu dari partai apakah itu ya kadernya PKB kali ya yang ibu-ibu itu ya yang saya lihat terlihat lantun terkait PCR ini jadi apa yang disampaikan Pak Deni Siregar ini ada juga baiknya ya ini bukan lagi masalah pro-pemerintah dan kontra-pemerintah ini bukan lagi ini sudah masalah bersama jadi ayo saudaraku mari ya kita bersama-sama katakan janganlah seperti itu PCR lah ya ya kalau bisa 50 ribu lah ini jangan jadikan jangan sampai ini menjadi bisnis gitu dalam ini namanya menari-nari di atas derita rakyat menari-nari di atas penderitaan saudara-saudara bangsa sendiri tapi kaum kapitalis rakus tidak mau tahu yang penting bisnis dapat untung itu ajalah jadi kita semua curiga ini jangan-jangan ada yang sudah disogok disuap dikasih uang pelicin ini orang-orang ini yang kebetulan ada di jajaran di negara ini jangan sampai bisa jadi ada seperti itu kok bisa gol seperti ini bagaimana tanggapan sahabat kura Indonesia silakan berikan tanggapan cuma saya berpecahan ya hindari kata-kata hinaan cacian makian maupun kebencian merendahkan maupun meremehkan sesama saudara anak bangsa Indonesia terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati